Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani terima kasih masih terus menyaksikan momen arjj channel hari ini admin akan mengobati tanaman tomat yang kekuningan seperti ini bisa teman teman saksikan di pinggirnya ada warna kuning seperti ini nah admin akan berbagi ke teman teman semua cara menghijaukan daun kuning seperti ini dengan ini sahabat ya untuk mengobati daun kuning ini nah mungkin ada yang bertanya kenapa harus pakai obat mah seperti ini karena di dalam obat mah ini ada magnesiumnya sahabat ya oke sahabat tani kita akan obati ini dengan obat mah sahabat ya dan kita akan obati tanaman yang seperti ininya bukan hanya ini saja sahabat ya nah ini sahabat ini memang mau sembuh sahabat ya tapi masih ada di pinggir-pinggir yang menguning ya sedikit walaupun sudah ada hijau nya nah ini sudah hijau kita juga akan kasih yang ini dengan yang tadi itu ya oh ya sahabat tani untuk yang ini di facebook waktu itu ada yang bilang katanya biasa-biasa saja ya mana yang berbunga nah ini kita akan jengkalin sahabat ya ini belum ada sejengkal sahabat tingginya baru setengah jengkal ya tapi memang sudah berbunga sahabat ya nah ini sudah berbunga ini karena kesalahan kita menggunakan pupuk yang generatif ya pupuk pembuahan dikocorkan pada tanaman vegetatif sebetulnya kita harusnya pakai pupuk yang vegetatif aja ya pupuk pertumbuhan aja jangan ke pembuahan oke sahabat tani untuk yang lainnya seperti ini ya tanaman tomatnya sudah mulus-mulus nah ternyata ada juga ini satu ya oke sahabat tani ini baru ketemu hari ini berarti ada tiga ya sebetulnya ini disebarkan oleh kutu kebul ya ini ada yang kekuningan berarti kita akan mengobati tiga batang ya ini baru ketemu hari ini sahabat kalau untuk yang ini emang kemarin udah kuning ya cuma kita belum obati oke sahabat tani supaya gak gagal paham dibalik ini semua kita juga spray menggunakan pesticida ya dari puntung rokok yang dicampur dengan kunyit dan hari ini juga nah ini ketemu ini kutu kebul ini ya yang menyebabkan seperti ini dan hari ini juga kita akan tambahkan ini obat emahnya dicampur dengan cairan kunyit ya dengan POC kunyit supaya ininya lebih cepat diserap tanaman dan juga supaya pesnap dari kunyit ini membantu mengembati tanaman ini supaya hijau kembali oke sahabat tani kita langsung saja ke tutorialnya oke sahabat tani sore ini kebetulan juga kita mau menyiram tanaman sahabat ya tapi kita bikin tutorial dulu kita akan gunakan airnya satu mangkok ini sahabat ya ini sekitar 200 ml sahabat ya ini nanti kita akan bagi tiga ya karena ada tiga tanaman yang bermasalah ya yang daunnya menguning ya disebabkan oleh kutu kebul yang menyebarkan virus pada tanaman tomat nah kita akan gunakan satu butir saja sahabat ya obat emahnya oke sahabat tani kita pencerkan dulu ini obat emahnya sahabat ya oke sahabat supaya kelihatan kita taruh disini cairan obat emahnya sahabat ya supaya teman-teman betul-betul menyaksikan berapa tutup untuk cairan kunyitnya oke sahabat tani kita akan kasih tiga tutup masing-masing ya jadi sembilan ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan ya sembilan tutup untuk POC kunyitnya sahabat ya POC kunyit ini juga bisa digunakan untuk mengobati daun tanaman tomat atau tanaman cabai yang menguning bercak daun juga bisa sembuh pakai kunyit dan pada sore hari ini kita gunakan POC kunyit ini untuk mengobati daun tomat yang kuning dicampur dengan obat emah sahabat ya oke sahabat tani kita akan kocorkan ini kita akan bagi tiga dari satu mangkok ini sahabat ya oke sahabat tani sekarang kita tinggal siramkan pada tanaman yang menguning sahabat ya ya kita lanjut ke yang lain nah ini ada juga yang kuning sebelah sini kita juga akan kasih sahabat ya ya selanjutnya kita kasih ke yang sebelah sana sahabat ya nah sahabat selanjutnya kita kasih ke sini ya supaya yang ini juga hijau sempurna sahabat ya walaupun ini sudah kita sembuhkan waktu itu pakai arang dari GRC ya dan alhamdulillah hasilnya juga bagus ya dari arang GRC membuat tanaman hijau juga sahabat ya dan sekarang kita pakai magnesio dari obat emah sahabat ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau terima kasih